Yang pertama sebelum gue jadian sama dia Kalau kita udah Ini gemes jadian Anjir jadian Anjir jadian Aku tuh jadi senyum-senyum juga Saksi kalian Apa yang mau diungkapkan Oh janji Ya apapun itu Ya sama aku juga akan Jangan sama dong Ya sama dong kamu juga ngomong Udah diem aja aku imam Kaseb siate Aku janji Akan menjaga kamu Akan terus menyayangi kamu Sampai akhir hayat Mata aku Menutup dan meninggalkan dunia ini Cinta yang datang tak pernah disangka Cinta yang datang tak pernah diduga Hadir ke dalam ruang hati yang hampa Inikah cinta Cinta yang datang tak pernah disangka Cinta yang datang tak pernah diduga Hadir ke dalam ruang hati yang hampa Ku jatuh cinta Kalian bisa laik Gratis Dapatan Dibentet Hombol merah Hombol merah Hombol merah Jangan lupa Dapatan Gratis Waduh ini ada kedatangan pasangan terbucin 2020 Ada Sunah Sule dan Natali Hof lah Holzer Bacanya gimana? Holzer Holzer Tapi sebenarnya kalau di Jerman itu bacaannya Oh jadi ada turunan Jerman Ichei Serafi Oke Buyut ya? Buyut ya? Buyut? Dari Jerman Oh opa buyut Opa buyut tuh dari Jerman Tapi Natali tuh ada turunan manadonya juga Jadi kamu sama sama dia ada manadonya Papa kan? Papa juga sama Manado juga Iya manado kita Jadi aku Binyo Jadi aku Sunda Kita sama Sunda Dapet manado Weee Sundo Sunda manado Hebat Tapi aku salut Aku tau lah cukup kenal Kang Sule Tapi Kang Sule ini kan termasuk orangnya Apa ya? Keras Keras dalam arti kata pendiriannya Pendiriannya tuh termasuk yang Kau 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 Cuman bisa takluk sama Natali Itu yang gue Itu yang bikin gue meriang dan merinding Bukan gini Kan kita kan syuting udah lumayan ya Beberapa bulan gitu Ngelet Kang Sule gitu ya Ada Digosipin cewek A, B, C, D Tiba-tiba ternyata semuanya tuh salah Salah Itu sebenernya yang aku pengen tanya ya Dari waktu itu bilang A, B, C, D tuh Udah belum sama yang ini? Belum kali Belum Belum Jadi baru gitu Baru banget dia Cuman dia Tahu sebelumnya Kalau misalkan Lagi bucin-bucinan sama cewek Yang sebelumnya ya dia tahu Kalau lagi live tuh live Barang sama dia Tuh tuh kamu tuh dicariin sama si Anu Kayak gitu Itu Adalah Simbol-simbol kecemburuan bukan begitu? Bisa Tapi bener ya Ini kalian terbucin-bucinnya Cemburuan banget ya Katanya Natalinya cemburuan banget Kang Suleynya juga cemburuan banget Bener ya? Bener 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 Terparah gitu Marah gara-gara apa gitu Sesepele apakah permasalahan kecemburuan itu? Jadi gimana ya? Bukan cemburu gara-gara Kenapa? Kenapa atau gimana ya? Kayak perhatian dan yang lain-lain Kayak gimana ya? Kita jelasinnya ya? Pokoknya Ya gak mau kehilangan aja lah Aduh Anjrit Tidak mau kehilangan Gitu Tapi gemes Aku tuh Tapi kan itu hati ya bu Bener Iya sih Aku kan kemahan kan kita Natalinya kan baru jadi bintang tamu kan Akhirnya aku melihat bagaimana Kegemasan kalian berdua gitu Iya loh Gue juga candid ya Candid gitu kan Maksud aku tuh gini Gak di depan kamera doang kan? Maksud aku tuh Kayak Selama ini kan ngeliat orang tuh Yang bucin-bucinan gitu Yang kayak cinta-cintaan malam itu kan anak muda Ternyata yang bukan anak muda tuh sama aja Kalau jatuh cinta Bener gak? Bener Sama Jadi gini Ibu Gigi ya para piya Jadi ada beberapa doa Saya yang terkabul Jadi setiap Habis sholat tuh Gue berdoa Gue pengen sih punya Pasangan tuh yang Merhatiinnya tuh bener-bener gitu kan Kelenotan Kan kadang-kadang cowok tuh Kalau lagi diam Terus tiba-tiba di peluk Aduh Merasa gimana gitu kan Aduh Itu Itu doa Salah satu doa Terus ada Itu doanya spesifik gitu waktu itu? Iya Pokoknya yang pengen deket Supaya aku juga tidak Tidak terjerat dalam Sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu Kalau kita udah Mendapatkan sesuatu Apa Sesuatu yang kita inginkan Kan kita juga ngapain Kita berwisata kemana-mana Bener Bertamasya ya Bertamasya kemana-mana Ya udahlah itu Dan alhamdulillah terkabul Aku pengen punya pasangan yang cemburuan Oh itu doa juga? Iya Itu doa Bener Karena aku belum merasakan Pengen ngerasain aku dicemburuan Jadi Kang Soleh maaf nih Sama yang mantan istri itu gak cemburuan Gak cemburuan Jadi Kang Soleh pengen banget dicemburuan Iya Kejadian loh Kejadian Dan sama pacar-pacar yang Sebelum seru mantan pacar Iya mantan Itu jangan salah ngomong Iya mantan juga Gak ada yang cemburuan Gak ada Gak belum merasakan lah Seperti apa yang aku rasakan Tapi Kang Soleh termasuk Tipe yang mudah jatuh hati Atau yang sulit jatuh hati Mudah Mudah jatuh hati? Mudah Bahaya Kenapa bahaya? Oh langsung Karena cinta itu Yang menurut aku Bisa gampang lebih besar Dan bisa gampang juga Ngilang Ngilang Karena kalau jatuh hati itu kan cuma sesaat ya? Cuma sesaat Cuma sesaat Benar Kalau misalkan Dari cinta terus kita sayang Itu udah beda lagi Bagaimana? Kalau sekarang di stage yang mana nih? Kang kalau boleh tau Cinta yang menggebu-gebu nih Ya Apa ya? Ya udah Udah sayang lah Cik Cik Kemasraan ini Tapi Natalie pernah Menyangka gak sih? Ternyata Bisa mendapatkan sosok Seorang Sule Enggak Awalnya ya Dari usia nih Maaf nih Usia beda berapa tahun nih? 16 tahun Tuh 16 tahun Justru memang Gini Aku udah cerita juga sih Sama Mbak Gigi Karena memang Dari kecil itu Memang sama mama Jadi Apa-apa tuh ya Kemama Jadi Masih kurang kasih sayang Dari Laki-laki Kehilangan sosok Iya Laki-laki Iya makanya brutal nih Dan dia Dan dia ada gitu Terus ngasih taunya juga Kayak pelan-pelan Sayang Kamu tuh jangan gini-gini Gini Jangan gini-gini Nanti gini loh Lebih enak gitu Daripada Kamu jangan gini-gini Gini Itu dia Nah ini Tadi karena Kang Sule ngomong Natalie brutal Bener kan? Barbar Barbar Dulu barbar Selalu ngomong gitu kan Barbar Sedangkan Ya maksudnya kan dari Usia juga jauh gitu Kang Sule juga udah berumur Anak banyak Pada ngomongin gak sih? Misalnya gitu Kang Sule Siapa? Ya maksudnya keluarga atau siapa Natalie blablabla Ya kan ada aja kan Pasti gitu Sampai saat ini Sama juga sama kayak Natalie Hah ngapain sama Kang Sule? Kang Sule anaknya udah banyak Udah tua gitu kan Gimana gitu menanggapinnya Tapi gak parah 75% 80% lah yang positif Yang negatifnya cuma 20% Keluarga juga Apa namanya Menerima dengan baik Gak melihat dari Latar belakangnya seperti apa Natalie? Ya sama Memang aku juga Lebih suka sama Laki-laki yang jauh umurnya Oh dari dulu gitu? Iya Tapi ini yang bikin aku penasaran nih sama Kang Sule Ini maaf nih ya Aku juga penasaran Natalie ini kan dulu Pernah ada sebutan nih Ratu Amer Benar? Apa itu Ratu Amer? Ratu Anggur Merah Benar? Iya Makanya aku melihat sosmed Sebutan Benar? Ratu Amer Terus juga Ya DJ gitu Ya DJ kan kamu tau ya DJ Mau ada tato begini-begini Nah seorang Kang Sule Dengan kedewasannya Kang Sule gitu Yang pernah berumah tangga Maksudnya juga bukan Kan bukan untuk bermain-main gitu Mencari pasangan Terus tiba-tiba Tapi apa gitu yang buat gue tuh Apa yang akhirnya bisa Merubah Orang nih melihat Natalie misalnya Wah ini cewek Suka DJ, suka ini gitu Kayak Kang Sule bilang kan Dulu mah Natalie barbar gitu Ngomong sendiri gitu Apa yang membuat Kang Sule tuh Bisa yakin gitu Anjrit Enggalah Gue mah gak mau dengerin orang Gue gak peduli Dia Dia mah bisa jadi istri gue Yang pertama sebelum gue jadian sama dia Kalau kita udah Ini gemes Jadian Anjir Anjir jadian Anjir Jadian Anjir Seumur Sule Jadian anjir Anjir banget Bucin anjir Jadian Lujur Aku tuh jadi Aku jadi-jadi Senyum-senyum juga Gitu Sebelum jadian Emero Enggak terus Apa salahnya gitu Gue tuh heran sama orang Indonesia Yang selalu apa-apa ngejazz gitu Apa-apa ngejazz Benar Iya benar sih Iya kan Ketika kita suka sama seseorang Kita harus mampu Memberikan jalan kepada dia Untuk memperbaiki dirinya Dan itu bukan untuk dirinya Tapi untuk diriku Gak semua laki-laki yang bisa menerima Masa lalu perempuan Tapi perempuan Masih bisa menerima masa lalunya laki-laki Betul Itu betul Nah itu tantangan bagi gue Gue bisa gak menerima dengan keadaan dia seperti itu Yang merubahnya kan diri dia sendiri Barulah kita mulai membuat sebuah komitmen Kan dari awal curhat-curhatan ngobrol-ngobrol gitu Video kolan Kayak misalkan Kamu kalau misalkan Kamu punya pasangan Kamu kan gak ada yang bimbing gitu Kalau misalkan ada yang bimbing kamu Disuruh sama pasangan kamu untuk seperti itu Apakah kamu akan menurutinya Terus dia bilang ya Dijabanin Gue sendiri Gue bebas gimana Awalnya kan dia gitu Oh udah tapi gitu dulu Karena gue jomblo kenapa Jomblo kenapa Ngapain ngurusin hidup gue gitu kan Oh dia bilang gitu awalnya Iya Ini dari awal-awal pasti curhat-curhatan Terus tiba-tiba ngechat Karena yaudah gak ada yang bimbing kok Mau ngapain Yaudah gue bimbing gitu Kenapa akhirnya Natali mau dibimbing Maksudnya mau nurut gitu Tadinya kan istilahnya Pasti kan Perempuan Udah punya kerjaan Udah punya uang gitu Bebas lagi maksudnya Bebas Gue mah hidup-hidup gue Gak ada yang ngatur Padahal kalau mau dibimbing Iya istilahnya kan Nyatanya juga ada cerita Orang tua juga udah gak ada gitu Ya kan biasanya lebih pasti gitu kan Gak ada remnya gitu istilahnya kan Terus kenapa akhirnya mau gitu Sama Kang Maksudnya dengerin apa kata Kang Sule Terus nurut dan akhirnya berubah gitu Padahal kalau dibimbingin Pak Usat juga bisa Karena gini loh Mbak Jadi Yang lalu-lalu itu Yang kayak udah Nge-DJ udah Nyanyi udah Terus apapun semuanya Yang nakal-nakal Mabok-mabokan juga udah Ya sekarang mau ngapain lagi Niatan aku juga udah Ha udah capek lah Bandel-bandel kayak gitu Udah capek lah Sekarang waktunya untuk Gue harus nikah nih Itu dari sebelum ketemu Kang Sule Apa akhirnya melihat Kang Sule Kayaknya gue mau nikah nih gitu Tahun ini Tahun ini Sebelum kenal Sebelum kenal Oh sebelum kenal Apakah Kang Sule itu adalah doanya Natalia juga? Dia juga baru apa Masih pacaran Oh gitu? Iya Iya kan Kan balikan lagi Oh cik Wah Oke Ih lucu Oh jadi tadinya ada mantan Ada mantan Membalikan lagi Cuman gak jadi Karena sama lu udah sikat Engga Gue gak nyikat Udah ini duluan Karena mungkin penilaian dia Ini gak cocok buat dia Gak bertanggung jawab Bener Karena aku suka sama cowok yang Pekerja keras Terus yang bener-bener emang Tipe aku juga Karena cemburuan Perhatian Terus 24 jam komunikasi Harus Itu yang Aku cahat Akhirnya Tapi apa Natalia ada Memang bener sih Apa mungkin ada salah satu faktornya adalah Kurang dimanja Atau kurang perhatian Jadi kan maaf nih keluarga Ibu udah Udah gak ada ibu 2016 2016 ibu meninggal Bapak? Bapak dari kecil Dari kecil Jadi ibu Jadi udah yatim piatu Enggak bukan Papanya baru ketemu Udah gede Oh baru ketemu Saat udah gede Jadi bener-bener dari Divorce Karena divorce Jadi dari kecil memang Gak ada sosok Gak ada sosok laki-laki Dewasa yang memang Mengayomi kamu Menyangi kamu Bener Makanya kenapa aku Pengen itu Punya pasangan Yang jauh umurnya Di atas aku Jadi ibarat kayak Ayunan gitu Kalau gak ada Tiangnya ya jatuh Jadi mu'alaf Saat masuk mu'alaf Itu juga dari hati sendiri Dan juga ada faktor dari Akhirnya dibimbing juga Sama Kang Sule Karena dibimbing sama dia Awalnya tuh aku gak berani Wah pahalanya luar biasa Masya Allah Masya Allah Itu urusan Tuhan Ya Allah Ngomongin pahala Ya Allah Ngomongin Pak Ujang aja Awalnya tuh gak berani Masih kayak 2015 ya Itu jadi kayak Lagi tidur Terus dapet Mimpi Di kuping tuh Tiba-tiba kayak ada Ada suara cowok bergema Kayak di dalam masjid gitu Toa bergema Kamu kenapa? Enggak paham Oh iya Suara cowok Toa bergema Terus dari Suara toa apa suara cowok? Suara cowok di toa Suara cowok di toa Kayak di masjid gitu lah Oke Kayak di masjid gitu lah Terus gini Dia ngomong Dia bisik di kuping Kayak Itu dibisik di kuping Terus abis itu Semenjak itu Itu cerita ke Kang Sule Gak maksudnya Waktu 2015 itu Abis denger itu gimana gitu? Aku cerita ke temen aku Ini kenapa sih Itu lu dapet hidayah Tapi kalo lu masih belum percaya Suatu saat Lu pasti akan dapet lagi hidayah Tapi Gimana seorang Natali ya Yang tadinya Maaf nih kan Sebut Ya DJ Barbar lah Barbar Gimana pelan-pelan Pelan-pelan kamu bisa Kan gak mudah juga dong Gak mudah juga pasti dong Maksudnya Apa yang membuat kamu bisa langsung Langsung berhijab juga Aku kaget banget loh Karena niatannya udah beda Kang Sekarang Udah beda Niatannya aku tuh udah Yaudah kalo Lu mau serius sama gue Gue bakal lebih serius sama lo Dan gue juga mau berubah jauh Lebih baik buat lo Karena dia mungkin Ini ya Karena dia mungkin Kalo memang ada laki-laki yang mau serius Dan dia memang bener-bener Mau merubah Total semua Dan sebelum deket sama gue Juga bilang gitu Kalo misalkan ada Yang apa Suka sama gue Terus jalan sama gue Terus dia seluruh Hapus tattoo Ya gue hapus Dan Maaf nih Ini waktu itu masih Ini tattoo ada dihapus gak? Ini jelasan Ini sekarang Ini harus Kedua kali ya Jadi ini tuh udah Dua kali lagi Satu Dua Tiga Empat Empat atau Udah Lima Udah dihapus Proses hapus semua Hapus Hebat loh Bisa gini Ini Kalo aku liat sih Dua-duanya Perjuangan dan pengorbanannya Luar biasa Ya harus Berjuang lah Jadi Gak cuma Roma Irama ya Yang Berjuang Tapi gini-gini romantis Hal yang paling romantis Apa? Apapun itu Kayak perhatiannya dia Terus Aku yang jadi senyum-senyum Iya tapi Gomes udah Ini kehalangan Romantis Terus dari cara dia Bicaranya juga Romantis Aku tuh kayak langsung Ngena Padahal baru kenal ya Baru-baru deket-deket Berapa bulan Jadi kalo dia lagi Ngomong Berasa Itu mungkin juga yang dibilang Jodoh ya Bener gak? Insya Allah Iya kan Semoga gitu Yang pasti semoga istiqomah lah Tapi karena gini loh Kang Sule kan Sama gue Terkadang suka Kalo ketemu lagi ada waktu Di backstage Suka cerita Waktu itu tuh lagi Diam Tiba-tiba dia buka omongan Gue ngomong gini Pi Kan inget gak Kan Waktu gue di backstage Lu lagi video cover Berdua kan Hari pertama nih Waktu hari ini Misalnya hari pertama Lu lagi video call Terus pada hari kedua Di besoknya Gue kan Lu lagi gak video call Terus gue nanya Kang Sule Mana itu Gak video call Terus dia tiba-tiba Cerita Dia cerita Ya Pi nih Kayanya Dia bilang Kalo ada laki-laki Yang mau ngurusin dia Gini-gini Gue masih Gitu Tanpa Gue tuh lagi diem Gue lagi main handphone Dia ceritanya gitu loh Gue agak kaget juga Karena kan Menikah itu ibadah ya Bener Gak cuma Membacakan dua kalimat sahadah Tapi pertanggung jawaban kita Untuk mengayomi Dan yang lain-lainnya Sama pasangan kita Ya harus Siap untuk mengurus semuanya Makasih Ya Allah Ya bener dong Bener Bener Gue 20 tahun udah melakukan hal itu Tapi Kalo insya Allah nikah Tahun ini Gue rasa tahun depan langsung punya anak Kayaknya Lo pengen cepet punya baby Dijalanin aja lah Tergantung Mau dong Pasti dong Harus Mau lah Kalo tuan persepsi atau engga Tapi yang Aku penasaran juga nih Aku penasaran Kan Kalo Gak usah lah Gak enak nanti Kalo Kalo Kang Sole kan Udah ada bonusnya kan Ada Empat Banyak ya kan Gimana gitu caranya Akhirnya gitu Mendekatkan Antara Ini calon ibu gitu ya Dengan Anak-anak Itu kan gak bisa sesuatu yang dipaksakan Iya dan Ini di rumah ini Informasi ya Di sini Si Perdi ada yang paling kecil Dan tadi waktu kita makan Ada di vlognya Sunah Vlognya mereka Perdinya Apet sama dia ya Apet tuh Apet tuh Deket Menempel gitu Jadi awalnya Bu Gigi Sebelum aku kenalkan Sama anak-anak Aku ketemukan sama anak-anak Aku cerita Semua sama anak-anak Terutama yang paling gede Iki Putri Cerita Semuanya tentang dia A, B, C, D A, B, C, D Sampai Z Nih Ayah Ketemu dengan perempuan Ini Tujuannya begini Dan mau begini Yaudah Sok aja Yang penting ayah bahagia Sayang sama ayah Sayang sama anak-anak Udah setelah itu Kita temuin Ma Perdi juga cerita Mari cuannya Sok aja Sok aja Ya dan Ya ininya juga bisa lah Bisa menempatkan dirilah Ibaratnya Sama anak-anaknya juga Jadi welcome Cepat loh Cepat? Iya sehari bisa Langsung deket Anak-anaknya Gimana caranya coba Natali Akhirnya Kan kita kan Istilahnya Kadang-kadang sama orang yang dijalankan Belum tentu bisa langsung Gitu gitu kan Terus tiba-tiba harus ketemunya sama anak-anak Gitu Yang Itu kan berarti kan Mau gak mau harus disayang Gitu Bener kan? Gimana gitu Akhirnya bisa sayang beneran Gitu dari yang harusnya Kayaknya bukan terpaksa Tapi kan maksudnya Belajar gitu Kayak diharuskan Tiba-tiba Akhirnya jatuh hati Makanya aneh Aneh Dan cepat lagi Prosesnya mereka tuh cepat banget Ya karena Aku sayang sama dia Otomatis Satu paket pun Juga aku harus sayang Gimana caranya Dari diri aku sendiri lah Gimana aku turunin gengsi aku Gimana aku turunin semuanya Coba deh aku pelan-pelan Deketin Hai Ferdi Halo Hai Putri Terus akhirnya sampai sekarang Kalau Putri ya Atte Panggilnya kan Atte Aku mau berangkat kerja dulu ya Oh iya Sama gue enggak Ih lucu dong Si Putri Senang enggak Kang Kang sebenarnya ngeliat anak-anak Itu bisa dekat Senang pasti Sekarang senang Kalau dulu belum punya pasangan Anak-anak enggak Kalau kemana enggak bilang tuh Agak gimana Tapi kalau ada dia Ada perwakilan Dia pasti menyampaikan Oh anak-anak Ijin Ih luar biasa Gimana ngeliat calon istri Bisa Segitu dekatnya gitu Sama anak-anak Ya Ya jadi tambah yakin Jadi udah Ya Kalau Tuhan itu Kalau misalkan Udah mendengar doa kita Yakin kita mau baik Ya insya Allah Pasangan kita juga akan baik Bener Tergantung dari diri kitanya That's right Jadi Tahun ini Atau tahun depan Ini menikah nih Insya Allah Ini sebelumnya Ini di tempat lain Gue belum Ya Coba lah Di tahun ini Atau tahun depan lah Ini orang udah menunggu lah Gue juga menunggu Aku menunggu Gue juga Gue diundang lah Kok kamu mukanya merah Iya Tau Eh Kang Sulit Iya Enggak Bukan hari-hari ini aja deh Kemarin di rumah saya Itu mukanya merah Bener beda Lo tuh beda Bener Makan udang Saya tuh Kalau makan udang Pastinya Enggak Bener Bener Kayak kemarin ya Ngeliat Pokoknya Semenjak Kang Sulit Apa namanya Udah mulai Terbuka ke orang Mungkin kan jadi Kebahagiaan itu bertambah kan Mungkin kan selama ini Mungkin masih disimpan Terus akhirnya kan Akhirnya keluar Diliatin ke orang Itu Senyumnya jadi lebih banyak Kadang-kadang Ya namanya Kalau dikerjaan kan Kadang-kadang ada lagi suntuk gitu Kan ada-ada yang Nah ini tuh Akhir-akhirnya Kang Sulit Bener-bener Berseri-seri banget gitu Karena aku Aku ngasih tau Sama si akal gini Aku bilang gini Kamu mulai membiasakan Kalau bangun pagi Selamat pagi Mulai membiasakan Kalau apapun itu Sayang minta tolong dong Ambilin Bikinin kopi Gitu Jadi Ada minta tolong Ada senyumnya juga Jadi jangan Apa-apa mukanya Gitu Aku tuh melihat banget Kang Sulit Seminggu terakhir ini Kita syuting ya Itu tuh Mukanya tuh Ya kan Hidup itu pasangan Bu Gigi Ada kesedihan Ada kebahagiaan Kalau kita sudah berlalut Dalam kesedihan Maksudnya kita harus terus berlarut Betul Harus ada kebahagiaan Jadi kita nikmatin aja Bahagiaan ini Jadi ini tahun ini atau tahun depan nih Cobalah Tahun ini atau tahun depan Sama merah Lihat bukan Wah coba tahun ini atau tahun depan nih Itu udah-udah ngerkom Tahun ini atau tahun depan Kayaknya Karena gue udah komitmen Udah komitmen sama dia juga Kita Tahun ini atau tahun depan Tuh ditungguin anjrit Udah ditungguin nih Gue gak mau ngomong dulu Tahun ini atau tahun depan Iya gue gak mau ngomong pokoknya Jadi Pokoknya secepatnya Secepatnya Besok Minggu depan Bisa jadi Bisa Sabtu Bisa Minggu Bisa Minggu depan Pokoknya secepat Pokoknya secepatnya Ukuran cepat ya Maksudnya Apa yang ditunggu gitu Iya Maksudnya Maksudnya kan ini kan Kamu buat Gang Sule Nanti Oke Ini anggap Ini sebelum Tiga kalimat aja Tiga kata Tiga kalimat Mereka panjang Iya maksudnya Kan maksudnya agak panjang Semoga aku begini-begini Tiga kata aja lebih lucu lah Iyaudah boleh lah Tiga kata doa Tuh kan dia Tiga kata doa Ya kalau gak ginilah Penyayang Cintaku gitu Apa aja yang diungkapkan Dari hatimu Ke hatinya Sebelum menikah Ini geregetan Iya saya juga geregetan Ini saya Ini bucin 2020 loh Ini Bener Gila Gak cuman anak 20 tahun Atta dan Aurel Iya ini Ini lebih bucin menurut gue Ini sudah mengalahkan Rizky Bilyar Rizky Bilyar Aku Ya sok lah Mau kata Mau kalimat Sebelum Ini anggap di podcast inilah Mudah-mudahan Saksinya ya Saksinya nih Bukan topiknya Enggak Enggak Aku tau Aku tau Bukan kata-kata Ini kan Kalian kan insya Allah nih ya Menikah gitu Apa sih janji dari Natali Buat Kang Sule Dan Cerdasan dia dibanding kalian Of course Dan janji Kang Sule untuk Calon istri Tapi cerdas-cerasnya Perempuan tetap ada di pundakan Hidup laki-laki Apa? Ini dong Sini Anjay ya nih Buat kamu Ih Kang Sule Gue jadi ketan-ketan Buat kamu 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 Salting Fake salting Buat kamu Aku akan mengurusi kamu Selamanya Gak cuma hari ini Besok Tapi selamanya Amin Aku akan terus Menjaga kamu Aku akan terus Romantis sama kamu Aku akan terus Mengurus kamu Dan anak-anak kamu Amin Luar biasa Terima kasih Belum Belum Janji seorang Ferdinand Sule Oke Oke Aku akan sesek Kenapa yang Kita dari hati Berarti kamu Ngomongnya Kamu kan punya Amin Diseksikan sama Rafi Jainuddin ini Dan juga Ibu Nagita Slavina Kamu kan tau Kalau kamu lagi Mau ngomong serius itu Ya tau Nanti dulu dong Sabar Dia mau orangnya Gak sabaran Kalau apa-apa Harus Sabar Sama kamu juga Ini apa sih Ngomong-ngomong Apa yang mau diungkapkan Oh janji Apapun itu Ya sama Aku juga akan Jangan sama dong Ya sama dong Kamu juga ngomong Aku ngomong Udah diam aja Aku imam loh Kaseb siate Guli siate Aku janji Akan menjaga kamu Akan terus menyayangi kamu Sampai akhir hayat Mata aku Menutup dan meninggalkan dunia ini Saksi ya Amin Saksi kalian Siap Dan netizen Dan netizen Kita aminin Semoga lancar Amin Amin Kita doakan secepatnya menikah Yang terbaik kita doakan Dan juga awalnya kan banyak orang-orang berpikir Ah ini Kang Sule Hanya gimmick Main-main Tapi ternyata ini Kita saksi hidup ya Di sini Di tempat syuting Di backstage Ya Di syuting Tau Bener mereka Bener mereka Ada cinta Di antara mereka Dan kita doakan Mudah-mudahan Segera menikah Sakinah mawadawa Rahmat Bahagia dunia akhirat Amin Serahkan saja sama yang maha kuasa Amin Terima kasih Buat semuanya Jangan lupa juga nih Subscribe Sunnah channel Sunnah official Sunnah official Sule Natalie Hofler Hosler Eh Kang Belajar dulu Ngomongnya besok Nanti Gimana Natali siapa Natalia aja Antara aku Coba Coba Antara salah Nggak boleh Nggak ini belajar Nggak belajar Belajar Nggak usah pakai salam Ini udah ditutup Nggak boleh Nggak apa-apa Nanti abis ini Sah tutup Saya nikahkan Dan kawinkan Natali Nggak boleh Harus ada penghulu Kan belajar Harus sebelum itu Iya kan harus belajar Saya juga belajar Saya terima nikah Saya terima nikah Sayang turunin dong gengsinya Bukan masalah gengsi sayang Ini urusannya sakral Nggak bisa Saya terima nikah Dan kawinnya Nagita Slavina Marenete Kan harus ngapalin dulu Nanti kan kalau kita ke penghulu Terus sama penghulu dikasih Ini harus diapalin Apalin Ini kan aku belum ke penghulu Nama panjang siapa Natali Natalia Kristi Holzer Nah Natalia Kristi Holzer Natalia Kristi Holzer Belum Holzer Holzer Yaudah kalau gitu Kita doakan Kang Sule Dan Natali Terima kasih Kang Sule Natali Udah main-main kesini Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Tidak Terima kasih telah menonton! Pakai